Siapa? Siapa dia? Mata Heming mulai menunjukkan ketakutan. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia merasa telah membuat dirinya berada dalam kekacauan besar. Ayah, mereka tahu identitasnya. Kenapa saya tidak tahu? Melihat He Chang Ching dan Eselon atas kota yang begitu ketakutan hingga tidak berbicara, Heming merasa seperti telah jatuh ke neraka. Ayah, apa yang kamu tahu? Dia, siapa dia, Heming, yang semakin ketakutan, bertanya dengan panik. Guru dari Tuan Muda Zhang dari alam astral, He Chang Ching berkata dengan suara gemetar. Guru Tuan Muda Zhang, kata-kata ini meledak di telinga Heming seperti guntur. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga hendak melompat keluar. Heming benar-benar tercengang, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Matanya redup. Siapakah Tuan Muda Zhang? Dia adalah Tuan Muda keluarga Zhang, pandai besi jenius nomor satu di benua itu. Heming hanyalah seorang Tuan Kota Muda. Dia berada ribuan mil jauhnya dari Zhang Junlan. Tuan Kota He, putramu sangat sombong. Di siang hari bolong, di depan begitu banyak orang di Kota Bela Diri Suci, dia berani melakukan hal yang tidak tahu malu. Itu memalukan bagi nama Bela Diri Suci. Feng Wuchen akhirnya berbicara. Suaranya sangat dingin, memecah ruang sunyi dan aneh. Iya-iya-iya, He Changqing menganggup dengan panik. Dia tidak berani membantah. Melihat penguasa Kota begitu pengecut, orang-orang di Kota itu benar-benar tercengang. Feng Wuchen itu pasti memiliki latar belakang yang besar. Tuan Kota harus mengetahui identitasnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu takut. Sepertinya Tuan Kota Muda sudah selesai kali ini. Saat kesunyian terpecah, keributan kembali terjadi. Semua orang semakin penasaran dengan identitas Feng Wuchen. Melihat He Changqing tanpa ekspresi, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Tuan Kota He, saya akan memberi Anda dua pilihan. Yang pertama adalah saya membunuh putra Anda, dan yang lainnya adalah Anda mematahkan lengan putra Anda. Pilih satu. Tubuh He Changqing bergetar. Tidak peduli yang mana, dia tidak bisa menerimanya. Sekalipun dia tidak bisa menerimanya, dia harus menerimanya. Apalagi kedua pilihan itu mudah untuk dipilih. Cek-cek. Ah. He Changqing tidak ragu-ragu memotong kedua tangan He Ming. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan He Ming menjerit memilukan. Darah mengucur, mewarnai jalanan menjadi merah. Tuan Kota tidak ragu-ragu untuk memotong tangan Tuan Muda Kota. Melihat pemandangan ini, Siuze di sekitarnya menelan ketakutan. Mereka semua tidak percaya. Jika seseorang bisa hidup, siapa yang memilih mati? Menking dan Yuelan, yang berada di samping Feng Wuchen, tercengang. Feng Wuchen hanya mengucapkan satu kalimat, dan He Changqing memotong kedua lengan He Ming tanpa ragu-ragu. Identitas Feng Wuchen apa yang membuat He Changqing begitu takut hingga tidak berani melanggar perkataan Feng Wuchen. Tangan saya, tangan saya, ayah. Kenapa, mengapa? He Ming berteriak ngeri saat dia melihat lengannya yang terputus di tanah. He Changqing tidak menjawab, menekan kesedihan di hatinya, dia menutup matanya. He Changqing tahu lebih baik dari siapapun bahwa siapapun yang menyinggung Feng Wuchen harus menanggung akibatnya. Namun, He Changqing sangat beruntung punya pilihan. Memotong kedua lengan He Ming setidaknya bisa menyelamatkan nyawanya. Jika aku tidak mempunyai sesuatu yang penting untuk dilakukan, tidak akan semudah memotong kedua tanganmu. Apakah kamu mengerti maksudku? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dipahami, He Changqing buru-buru mengangguk. Unggungnya basah oleh keringat dingin. Dia diam-diam bersuka cita. Jika tidak, nyawa putranya akan terancam. Jika ada waktu berikutnya, tidak perlu mempertahankan sekte Senwu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tidak akan ada waktu berikutnya. Sama sekali tidak, He Changqing menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Mengabaikan He Changqing, dia menatap Ye Tianwei. Ekspresi Feng Wuchen meredah dan berkata, Tolong bawa saya ke sekte Senwu. Silakan ikuti saya, kata Ye Tianwei. Bahkan mengetahui identitas Feng Wuchen, Ye Tianwei berusaha tetap tenang. Mengetahui identitas Feng Wuchen, sikap Ye Tianwei juga menjadi lebih sopan. Setelah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao pergi, He Changqing dan yang lainnya menghela nafas lega. Tekanan yang diberikan Feng Wuchen kepada mereka terlalu menakutkan. Mereka hampir tidak bisa bernapas. Tuan Kota, siapakah Feng Wuchen itu? Tuan Kota sangat takut pada orang ini sehingga dia tidak ragu-ragu untuk memotong lengan Tuan Kota Muda. Identitas Feng Wuchen itu pasti menakutkan, bukan? Tuan Kota, siapa orang itu? Banyak ahli datang bertanya. Semua orang ingin mengetahui identitas Feng Wuchen. Jangan tanya, wajah He Changqing kuyu dan tidak berdaya. Dia buru-buru berkata, Tetua Agung, cepat bawa Mingar kembali untuk menyembuhkan. Feng Wuchen hanya menyebutkan namanya, dan He Changqing serta yang lainnya tidak mau mengungkapkannya. Hal ini membuat semua orang semakin cemas. Semakin mereka tidak mendapatkan jawaban, mereka menjadi semakin penasaran dan cemas. Sekte Shen Wu tidak jauh dari Kota Shen Wu. Hanya dalam beberapa menit, Ye Tian Wei tiba di Sekte Shen Wu bersama Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Istana Sekte Shen Wu sangat besar dan megah. Meski tak semegah kuil naga, namun cukup membuat orang terkesima. Dendi, ini adalah Sekte Shen Wu. Ye Tian Wei berkata dengan sopan, tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang tantangan itu. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum, Sekte Shen Wu layak menjadi penguasa wilayah barat. Para ahli sama seperti awan, dan memang sangat kuat. Saat mereka mengobrol, mereka bertiga sampai di pintu masuk. Kakak senior yang hebat, kamu kembali. Murid yang menjaga pintu masuk sangat gembira. Kakak senior yang hebat, benarkah? Murid lain memandang Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao dengan bingung. Dendi, Ye Tian Wei berkata, segera laporkan kepada Master Sekte dan sesepuh bahwa Dendi ada di sini. Dendi, kedua murid itu bergidik dan memandang Feng Wuchen dengan pemujaan di mata mereka. Kemudian, mereka bergegas untuk melapor seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Master Sekte, sesepuh. Dendi ada di sini. Dendi ada di sini. Keduanya berteriak kegirangan, seolah ingin menyebarkan berita ke seluruh Sekte Shen Wu. Dendi, Feng Wuchen, penguasa kuil naga di alam astral. Guru Tuan Muda Zhang, Ya Tuhan, dia benar-benar datang ke Sekte Shen Wu kami. Apakah aku salah dengar? Dendi datang ke Sekte Shen Wu kami. Semuanya? Cepatlah. Dendi benar-benar datang ke Sekte Shen Wu kami. Cepat pergi dan sambut Dendi. Namun semua murid yang mendengar teriakan itu kaget dan bersemangat. Beberapa bahkan tidak percaya. Dendi ada di sini. Guru Tuan Muda Zhang, Tuan Muda Pavilion Arte Fakperi. Di aula utama, semua orang terkejut. Master Sekte Shen Wu dan Eselon atas bergegas dari berbagai istana. Dalam sekejap, alun-alun besar Sekte Shen Wu dipenuhi oleh para murid. Ada puluhan ribu orang. Pada saat ini, Ye Tianwei memimpin Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao ke dalam Sekte dan menaiki tangga alun-alun. Selamat datang, Dendi. Seluruh Sekte Shen Wu, dipimpin oleh Master Sekte, membungkuk hormat. Suara mereka bergema di seluruh Sekte Shen Wu dan pegunungan sekitarnya, bergema untuk waktu yang lama. 522. Kedatangan Feng Wuchen yang tiba-tiba membuat Master Sekte Shen Wu merasa tersanjung. Dia terkejut sekaligus senang. Semua orang di Sekte Tuan Shen Wu memandang Feng Wuchen. Mereka pernah mendengar ketenaran Dendi, namun mereka belum pernah melihat Dendi secara langsung. Kenapa kakak tertua sama Dendi? Dia masih terlalu muda. Dia beberapa tahun lebih muda dariku. Apakah Dendi benar-benar sekuat yang dikatakan Tuan dan Tuan Muda? Dendi baru berumur 20 tahun kan? Bakatnya sangat menakutkan. Apakah dia Dendi? Dia sangat tampan. Tapi menurutku dia tidak sekuat yang dikatakan Tuan Muda. Wow, wanita di samping Dendi cantik sekali. Dia pasti wanitanya Dendi. Kakak magang senior kedua jauh lebih rendah darinya. Melihat murid-murid Feng Wuchen, baik pria maupun wanita terkejut dan iri. Namun usia Feng Wuchen membuat mereka mempertanyakan kemampuan Feng Wuchen. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang jika mereka menyinggung Feng Wuchen. Selamat datang di Tuan Shen Wu, Dendi. Merupakan kehormatan bagi Sekte Beladiri Ilahi bagi Kaisar Ramuan untuk memberkati kami dengan kehadiran Anda. Master Sekte dari Sekte Beladiri Ilahi secara pribadi menyambutnya dengan sikap hormat. Tuan Shen Wu adalah Zen Xiaoyun, seorang lelaki tua berusia 60-an. Dia mengenakan jubah brokat abu-abu yang cantik dan tampak megah. Kultifasinya telah mencapai alam surga dan kekuatannya sangat menakutkan. Zen Xiaoyun adalah yang terkuat di wilayah barat. Di samping Zen Xiaoyun adalah Tuan Muda Zen Saokong, salah satu jenius terbaik di wilayah barat. Di belakangnya ada tiga sesepuh. Tetua pertama, Tang Qing Feng, adalah seorang alkemis tingkat lima yang juga telah mencapai alam surga. Dia memiliki prestise yang tinggi di wilayah barat. Anda terlalu sopan, Tuan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Salam, Tuan dan tiga tetua. Ling Xiao Xiao memberi hormat dengan sopan kepada mereka. Zen Xiaoyun dan ketiga tetua terkejut. Mereka tidak berani menerima sapaan sopan Ling Xiao Xiao. Dendi, ini bukan tempatnya untuk ngobrol. Silakan masuk. Master Sekte Shen Wu buru-buru memberi isyarat mengundang. Para murid dari Sekte Shen Wu belum pernah melihat Zen Xiaoyun menerima tamu dengan begitu hormat. Zen Xiaoyun membawa Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao ke aula utama. Semua murid bergegas dan memblokir pintu masuk aula utama untuk mengintip. Di aula utama, Zen Xiaoyun dan yang lainnya sangat hormat. Bolehkah saya tahu mengapa Dendi menghiasi Sekte Shen Wu dengan kehadiran Anda? Setelah berbahasa-bahasi sederhana, Zen Xiaoyun langsung ke pokok permasalahan. Feng Wuchen menyesap tehnya dan tersenyum tipis. Aku di sini karena aku membutuhkan bantuanmu. Membantu. Zen Xiaoyun mula-mula tertegun, lalu dia bertanya, Bolehkah saya tahu Dendi ingin saya bantu apa? Selama saya bisa membantu, saya akan melakukan yang terbaik. Feng Wuchen menganggup dan menjelaskan situasinya. Baru pada saat itulah Zen Xiaoyun dan yang lainnya memahami tujuan kunjungan Feng Wuchen. Dendi, jangan khawatir. Saya akan segera mengirim orang ke Sekte Kerajaan. Mereka tidak akan berani melakukan apapun pada Sekte Awan Terbakar. Zen Xiaoyun setuju dan segera mengirim orang ke Sekte Kerajaan. Karena dia telah berjanji pada Sekte Awan Terbakar, Feng Wuchen tentu saja tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Zen Xiaoyun awalnya khawatir itu akan menjadi sesuatu yang besar, tapi dia tidak menyangka itu hanya peringatan bagi Sekte Kerajaan. Aku harus merepotkanmu, Tuan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dendi, kamu terlalu sopan. Bukan apa-apa. Zen Xiaoyun melambaikan tangannya. Dia tidak sabar menunggu Feng Wuchen meminta bantuannya beberapa kali lagi. Mampu membuat Feng Wuchen berhutang budi kepada mereka jelas merupakan keuntungan besar bagi Sekte Senwu. Selain itu, kekuatan Sekte Kerajaan jauh lebih rendah daripada Sekte Senwu. Sebuah peringatan sudah cukup untuk menghalangi Royal Sek. Tidak ada masalah sama sekali. Peta harta karun di tangan Sekte Kerajaan seharusnya sangat penting bagi Dendi, bukan? Tang King Feng bertanya dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini memang penting. Ada sesuatu yang saya butuhkan di dalamnya. Mengenai apa itu? Feng Wuchen tidak mengatakannya. Zen Xiaoyun dan yang lainnya dengan bijaksana tidak bertanya. Bagaimana rencana Dendi untuk mendapatkan peta harta karun itu? Tuan Muda Sekte Zen Saokong bertanya. Aku punya keinginanku sendiri, tapi sekarang waktunya sangat sempit. Konferensi Alkimia di Alam Laut Meraja akan segera dimulai. Aku harus pergi ke sana. Tetua Agung akan segera berangkat, kan? Feng Wuchen berkata dengan tenang dan memandang Tang King Feng. Dendi juga berpartisipasi dalam konferensi Alkimia Alam Merajsi. Pak Tua berencana berangkat besok. Tang King Feng bertanya dengan penuh semangat. En, kalau tidak ada apa-apa lagi, aku permisi dulu. Feng Wuchen mengangguk. Zen Xiaoyun dan yang lainnya dengan hormat mengirim Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Di depan Zen Xiaoyun, Ye Tianwei tidak mengucapkan sepatah katapun. Hanya ketika mereka sampai di gerbang gunung barulah Ye Tianwei berbicara. Dendi, meski identitasmu menakutkan, persaingan di antara kita tidak bisa dihindari. Aku berharap Dendi memaafkanku, kata Ye Tianwei. Ye Tianwei yang sombong juga ingin memenangkan kembali wajah Feng Wuchen. Kalau begitu kamu harus bekerja keras dalam kultifasimu. Ketika aku selesai dengan urusanku, kamu bisa pergi ke Istana Dewa Naga Dunia Astral untuk menemukanku kapan saja. Kamu hanya punya satu kesempatan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Melihat Feng Wuchen begitu percaya diri, Ye Tianwei sedikit mengernyit. Memikirkan kembali ketika dia mendengar bahwa Feng Wuchen melukai Burial Sado dengan satu pukulan di kota bela diri ilahi, Ye Tianwei dapat menebak betapa kuatnya Feng Wuchen. Aku pasti akan mengalahkanmu. Bahkan jika kamu Dendi, Ye Tianwei berpikir dalam hati. Dia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Dalam hal alkimia, dia sudah kalah dari Feng Wuchen sebelum kompetisi. Dari segi kekuatan, Ye Tianwei harus menang kembali. Jika kamu kalah, kamu harus tunduk padaku. Feng Wuchen berkata sambil berbalik. Ye Tianwei sedikit terkejut dan bertanya, bagaimana jika saya menang? Kamu tidak bisa menang. Feng Wuchen menjawab dengan percaya diri. Ye Tianwei mengerutkan kening dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Sebagai orang jenius nomor satu di wilayah barat, tidak ada yang berani meremehkannya. Aku pasti akan mengalahkanmu. Ye Tianwei mengertakan gigi. Setelah meninggalkan sekte bela diri ilahi, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao segera pergi ke sekte kerajaan. Di aula utama sekte kerajaan, master sekte dan petinggi lainnya memasang ekspresi suram. Aula itu dipenuhi aura dingin. Sekte bela diri ilahi bertindak terlalu jauh. Master sekte sangat marah. Wajahnya galak saat amarahnya memenuhi seluruh aula. Sekte bela diri suci tidak memiliki hubungan dengan sekte awan terbakar. Mengapa mereka tiba-tiba melindungi sekte awan terbakar? Zhen Xiao Yun pasti tidak tahu tentang peta harta karun itu. Siapa yang membocorkan berita tersebut? Seorang tetua bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetua lainnya mengerutkan kening dan menebak, selain sekte awan terbakar, hanya kita yang tahu tentang peta harta karun itu. Mungkinkah sekte awan terbakar memberitahu Zhen Xiao Yun tentang peta harta karun itu? Sangat mungkin. Semua orang mengangguk. Master sekte berkata dengan murung dan marah, tidak peduli apa, separuh lainnya dari peta harta karun dari sekte awan terbakar tidak boleh jatuh ke tangan Zhen Xiao Yun. Sekte bela diri suci sangat kuat, dan Zhen Xiao Yun adalah eksistensi terkuat di wilayah barat. Tak seorang pun di sekte kerajaan bisa mengalahkannya. Begitu peta harta karun jatuh ke tangannya, sekte kerajaan tidak akan memiliki peluang sama sekali. Bahkan separuh peta harta karun di tangan mereka akan diambil. 523. Feng Wuchen dari Kuil Naga. Tuhan dan para tetua mengerutkan kening. Mereka belum pernah mendengar nama ini. Siapa dia? Seorang penatua bertanya. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Murid itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak menemuinya. Suruh dia pergi. Tuhan, yang sangat marah, memarahi. Mereka marah karena sekte Zhen Wu ikut campur dalam urusan sekte Fanyun. Bagaimana mereka bisa berminat untuk bertemu dengannya? Apa kamu yakin? Bagaimana jika ini tentang peta istana surga Wiking Ming? Saat ini, suara Feng Wuchen terdengar di Aula Utama. Peta istana surga Wiking Ming. Tuhan dan para tua-tua terkejut. Lord mengerutkan kening dan bertanya-tanya, bagaimana dia tahu tentang peta istana surga Wiking Ming? Siapakah Feng Wuchen ini? Suara mendesing. Detik berikutnya, dua sosok muncul entah dari mana. Mereka adalah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Kemunculan kedua sosok itu secara tiba-tiba mengejutkan para petinggi. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak menyadari Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao mendekat. Penguasa Sekte Huang Ji berada di alam surga tingkat pertama. Bahkan jika ketiga tetua tidak berada di alam surga, mereka berada di alam surgawi tingkat ketujuh atau kedelapan. Kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak menyadari Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao mendekat. Ini saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa bermartabat. Kamu adalah Feng Wuchen? Tuan Zhou Suantong bertanya dengan sungguh-sungguh sambil mengamati Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Anak ini bersembunyi dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Dia bahkan tidak menyadari mereka mendekat. Pergerakan tubuhnya sangat bagus. Itu pasti gerakan tubuh setinggi bumi atau bahkan lebih kuat. Saya belum pernah melihat atau mendengar orang ini di wilayah barat. Anak ini tidak sederhana. Tuan Zhou Suantong berpikir dalam hati. Wajahnya menjadi lebih serius. Melihat Ling Xiao Xiao, Tuan Zhou Suantong berpikir, alam asal surga tingkat ketujuh. Tampaknya kekuatan anak ini tidak sekuat itu. Selain Master Sekte, beberapa tetua dan banyak petinggi lainnya tidak dapat memahami kultivasi Feng Wuchen, yang juga mengejutkan mereka. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Feng Wuchen sebenarnya mengetahui keberadaan peta istana surga Wiking Ming, yang merupakan peta harta karun. Tepat, Feng Wuchen sedikit mengangguk. Siapa kamu? Dan bagaimana Anda tahu tentang peta King Ming Sky Palace? Zhou Suantong bertanya lagi sambil menatap Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, separuh lukisan istana langit King Ming ada bersamaku. Apa, separuh lainnya bersamamu? Zhou Suantong bertanya dengan kaget. Para petinggi semuanya tercengang. Mustahil, mustahil bagimu untuk mengetahui tentang lukisan istana langit King Ming. Bahkan lebih mustahil lagi bagimu untuk memiliki separuh lainnya. Tetua Agung mengerutkan kening. Zhou Suantong mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya lagi, siapa kamu? Feng Wuchen berkata dengan dingin, Feng Wuchen dari Balai Dewanaga, separuh peta harta karun lainnya aku peroleh dari Master Sekte Sekte Awan Terbakar. Apakah tetua ini masih menganggap hal itu mustahil? Apa, Master Sekte Burning Cloud Sekte memberikan separuh peta harta karunnya padamu? Zhou Suantong dan ketiga tetua berseru pada saat yang sama, semuanya melebarkan mata. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Master Sekte Burning Cloud Sekte memperlakukan separuh peta harta karun lainnya sama pentingnya dengan hidupnya. Bagaimana dia bisa dengan mudah memberikannya kepada orang lain? Namun, karena Feng Wuchen dapat mengatakan bahwa dia memperoleh peta harta karun dari Sekte Awan Terbakar, mereka sangat mempercayainya. Di seluruh wilayah barat, hanya Sekte Awan Terbakar dan Sekte Huang Ji yang mengetahui keberadaan lukisan Istana Langit King Ming. Melihat wajah mereka yang penuh rasa tidak percaya, Feng Wuchen segera mengeluarkan separuh lainnya dari peta harta karun dan berkata sambil tersenyum, ini adalah separuh lainnya dari lukisan Istana Langit King Ming. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Kakak Feng, apakah kamu tidak takut mereka akan merampoknya? Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dengan kaget dan bertanya dengan cemas. Ling Xiao Xiao tidak tahu apa yang direncanakan Feng Wuchen. Sekte Huang Ji sangat kuat. Bukankah mengungkapkan peta harta karun seperti itu berarti mencari kematian? Sekte Huang Ji dapat membunuh orang dan mencuri harta karun itu kapan saja? Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir. Saya punya cara saya sendiri. Itu benar-benar lukisan Istana Langit King Ming. Zhou Suantong berseru dan tiba-tiba berdiri. Itu tidak mungkin. Sekte Awan Terbakar tidak akan pernah memberikan peta harta karun itu kepadamu. Seorang penatua masih tidak percaya. Jika bukan karena separuh peta harta karun ini, Sekte Huang Ji pasti sudah menghancurkan Sekte Awan Terbakar. Mengapa mereka memberikan harta yang begitu berharga? Apa hubunganmu dengan Sekte Senwu? Zhou Suantong bertanya ketika dia mengingat bahwa Sekte Senwu baru saja mengirim seseorang untuk memperingatkan mereka. Ekspresinya menjadi serius kembali. Tetua pertama segera bereaksi dan bertanya dengan sengit, Apakah Anda mengirim Sekte Senwu untuk memperingatkan kami? Melihat Zhou Suantong dan yang lainnya, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Saya bisa memberi Anda setengah dari peta harta karun ini. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa harta karun yang tercatat di peta harta karun mungkin tidak ada. Selain itu, Itu sangat berbahaya. Bahkan jika kamu menemukan harta karun itu, Kamu mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup. Feng Wuchen tidak menjawab pertanyaan mereka, Yang membuat mereka semakin bingung tentang Feng Wuchen. Jika mereka ingin membunuh orang dan mencuri harta karun, Mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Apa maksudmu? Anda memberikan peta harta karun kepada kami? Zhou Suantong mengerutkan kening dan bertanya. Dia tidak percaya kue akan jatuh dari langit, Dan dia tidak percaya Feng Wuchen akan begitu baik. Saya punya syarat. Feng Wuchen mengulurkan jarinya. Kondisi apa? Tetua pertama bertanya. Sampai kamu menemukan harta karun itu. Kamu harus memberitahuku detail harta karun itu. Kamu mendapat 70% dan aku mendapat 30%. Sesederhana itu. Feng Wuchen tersenyum. Apa? Anda ingin menggunakan kami untuk membantu Anda menemukan harta karun itu? Setelah Anda menemukan lokasinya, Anda akan bergandengan tangan dengan Sekte Shen Wu untuk menghancurkan kami. Apa menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Zhou Suantong bertanya dengan dingin, Wajahnya menjadi gelap. Para ahli Sekte Shen Wu baru saja pergi untuk memperingatkan mereka, Dan Feng Wuchen baru saja tiba. Selain itu, Ini terkait dengan Sekte Awan terbakar. Zhou Suantong secara alami dapat menebaknya. Apakah kamu sudah lama tidak mencarinya? Tanpa separuh peta harta karun saya, Anda mungkin tidak dapat menemukannya meskipun Anda mencari selama 10 tahun, Atau bahkan puluhan tahun. Hanya peta harta karun lengkap yang akan lebih mudah ditemukan. Bagaimana menurutmu? Feng Wuchen tersenyum. Master Sekte, Setujui untuk saat ini. Ayo ambil peta harta karunnya dulu. Penatua pertama mengirimkan suaranya. Baiklah. Saya berjanji kepadamu. Zhou Suantong langsung setuju. Feng Wuchen melemparkan setengah dari peta harta karun itu ke Zhou Suantong tanpa ragu-ragu dan tersenyum tipis. Setuju. Setelah kamu menemukan lokasi harta karun itu, Kirim seseorang untuk memberitahuku di Istana Dewa Naga Astral. Selamat tinggal. Setelah melempar peta harta karun, Feng Wuchen pergi bersama Ling Xiao Xiao begitu saja. Feng Wuchen memberikan peta harta karun itu kepada Zhou Suantong begitu saja, dan tanpa jaminan apapun. Zhou Suantong dan tetua lainnya tercengang. Apakah anak itu idiot? Dia benar-benar mempercayai janji lisan. Seorang tetua berkata dengan kaget. Bodoh sekali. Wajah sesepuh lainnya penuh dengan penghinaan. Setengah dari peta harta karun ini jelas tidak palsu, dan tidak dirusak. Zhou Suantong mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan ragu, Feng Wuchen ini memberikan peta harta karun itu kepada kita dengan mudah bukan karena dia percaya pada kita, tetapi karena dia sangat percaya diri. 524 Saudara Feng, apakah kamu begitu mempercayai mereka? Setelah meninggalkan Sekte Huang Ji, Ling Xiao Xiao mau tidak mau bertanya. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen. Tentu saja tidak. Bahkan jika mereka menemukan lokasi harta karun itu, mereka tidak akan memberitahuku. Bagaimana cincin tahun purba yang tercatat di peta harta karun bisa begitu mudah ditemukan? Daripada membuang waktu, lebih baik minta mereka membantu menemukannya. Saya menyuntikkan kekuatan penghancur yang lemah ke dalam peta harta karun. Mereka tidak bisa merasakannya, tapi saya bisa. Saya bisa merasakan ke mana arah peta harta karun itu. Memberi mereka peta harta karun berarti membiarkan mereka menemukan harta karun itu secepat mungkin. Menemukan harta karun purba sama sulitnya dengan naik ke surga. Feng Wuchen tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Selain itu, dia masih perlu menemukan kekuatan primordial lainnya. Memberikan peta harta karun kepada Zhou Suantong adalah cara terbaik. Saudara Feng segera pergi ke Sekte Huang Ji agar mereka menebak bahwa kita ada hubungannya dengan Sekte Shen Wu. Tanpa Saudara Feng berkata demikian, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Dengan cara ini, mereka dapat mencari harta karun itu dan kita dapat melarikan diri. Tanpa cedera, Saudara Feng benar-benar pintar. Ling Xiao-siao terkekeh saat senyuman manis muncul di wajah cantiknya. Semakin lama rubah tua itu hidup, semakin besar kekhawatiran mereka. Tanpa keyakinan penuh, tentu saja mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Feng Wuchen tersenyum. Setelah meninggalkan wilayah barat, Feng Wuchen masih bisa merasakan kekuatan penghancurnya. Kali ini, dia benar-benar lega. Feng Wuchen mengetahui setiap pergerakan peta harta karun. Konferensi alkimia di dunia Merajsi sudah dekat. Setelah kembali ke kuil Dewa Naga, Feng Wuchen menghabiskan satu hari bersama keluarganya. Keesokan harinya, dia menuju ke alam laut Fata Morgana bersama Ling Xiao-siao dan Liu Qingyang. Dengan susunan teleportasi, dia tidak perlu khawatir tidak dapat melihat keluarganya karena jarak yang jauh. Konferensi alkimia yang diadakan oleh alam laut Fata Morgana mengundang semua alkemis kuat dari domain Wuji. Banyak alkemis jenius juga berpartisipasi. Konferensi alkimia diadakan di kota Laut Langit di alam Merajsi. Letaknya dekat wilayah laut dan bisa dikatakan dipenuhi oleh para ahli. Konferensi alkimia diadakan oleh para alkemis kelas 8 yang paling dihormati di alam laut Meraj. Di Sky CCT, alkemis kelas 7 dan kelas 6 sangat populer. Upacara akbar seperti itu bisa dikatakan telah mengumpulkan para ahli dari berbagai faksi di alam laut Meraj. Banyak ahli dari alam astral, wilayah barat, dan dunia tanpa batas juga hadir. Namun, tidak ada satupun pemimpin atau tetua dari kekuatan besar ini yang terlihat. Misalnya, Sekte Xiao Yao tidak mengirimkan Patriark, hanya beberapa anggota tingkat tinggi dari Sekte Xiao Yao. Bahkan seorang penatua pun tidak hadir. Selama perayaan ulang tahun Lin Moyang, banyak anggota tingkat tinggi dari pasukan utama di Bantai, dan berita yang tidak akurat telah menyebar. Semua orang hanya tahu bahwa mereka telah melakukan pelanggaran besar, tetapi mereka tidak tahu detailnya. Tidak ada yang berani menyebarkan rumor. Kota Laut Surgawi berada di dekat laut. Itu adalah kota terbesar dan paling makmur di dunia Merajsi. Aku tidak pernah menyangka dunia Merajsi akan menggunakan kota seindah ini. Kota Skysea ini jelas merupakan kota terindah yang pernah kulihat. Wajah Liu Qingyang dipenuhi kegembiraan. Miao Qingqing tersenyum bahagia, sungguh indah. Kakak Feng, lihat, ada kapal besar di laut. Feng Wuchen dan kelompoknya saat ini berada di jembatan batu, mengagumi lautan luas dan pemandangan indah kota Laut Langit. Skysea City dipenuhi orang. Alkemis bisa dilihat di mana-mana. Jalanan dipenuhi kebisingan dan tawa. Feng Wuchen menekankan tangannya ke pagar jembatan batu dan memandangi laut luas dengan malas, sepertinya dia sangat menikmatinya. Saat ini, hati Feng Wuchen sangat tenang. Kakak Feng, apa yang kamu pikirkan? Ling Xiao Xiao bertanya sambil tertawa kecil. Mendengar itu, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Saya sedang memikirkan kapan kita juga bisa menjalani kehidupan yang damai dan nyaman, memandangi pemandangan laut yang indah setiap hari. Betapa menyenangkannya. Aku khawatir bukan itu yang dipikirkan kakak Feng, kan? Kakak Feng ingin menjadi ahli yang tiada taranya. Ling Xiao Xiao berkata sambil tersenyum main-main. Liu Qingyang mengangkat bahu dan berkata, Cepat atau lambat, kamu akan sakit karena menahannya. Aku akan membuatmu ingin muntah saat melihat laut. Oh, kekuatan apokaliptik sedang bergerak. Feng Wuchen tiba-tiba merasakan kekuatan apokaliptik sedang bergerak dan segera berkata sambil tersenyum, Sekte kerajaan telah mencari begitu lama. Sekarang mereka memiliki peta harta karun yang lengkap, tidak akan lama lagi mereka dapat menemukan lokasi spesifiknya. Dari harta karun itu, apakah cincin tahun abadi itu benar-benar ada? Bei Dou Yan memandang Feng Wuchen dan bertanya, Artefak yang menantang surga, Bei Dou Yan tidak percaya bahwa itu ada di dunia ini. Itu ada dalam legenda, tapi saya tidak tahu detailnya. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Feng Wuchen mengulurkan tangannya. Hai, lihat, ada orang yang bertempur di laut. Ahli alam surga. Apa yang sedang terjadi? Masih ada orang yang berani membuat masalah di SkyCity. Besok adalah konferensi alkimia. Apakah mereka tidak takut menyinggung para alkemis? Tiba-tiba, sekelompok besar orang berteriak dan bergegas menuju jembatan batu satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Ledakan pertempuran menyebar terus-menerus. Kekuatan yang sangat mengerikan menyapu laut. Ombaknya bergulung semakin kencang. Di permukaan laut di kejauhan, puluhan pilar air menjulang tinggi ke angkasa. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan. Alam surga tingkat ke-6 dan alam surga tingkat ke-7. Kekuatan mereka benar-benar kuat. Tampaknya mereka adalah para jenius di alam laut Fata Morgana, kata Liu Qingyang sambil melihat kedua orang yang sedang bertarung dengan sengit. Master Prasasti kelas 5, wajah Feng Wuchen menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melihat ke salah satu pria itu. Master Prasasti kelas 5, Liu Qingyang sedikit terkejut dan berkata, tidak heran dia berani bertarung di Sky City. Dengan statusnya, dia tidak takut menyinggung para alkemis. Dia bahkan tidak berani menyinggung alkemis kelas 7. Di usia yang begitu muda, dia pasti seorang jenius prasasti, kata Feng Wuchen. Mereka adalah dua jenius paling kuat di alam laut Fata Morgana. Mengapa kedua tuan muda itu bertarung? Saat pertempuran sengit berlangsung, orang-orang dengan cepat mengenali mereka berdua. Salah satunya adalah tuan muda keluarga Suge, Suge Lian Cheng. Dia adalah master prasasti kelas 5 di alam surga tingkat 6. Yang lainnya adalah tuan muda Saint Cloud Sekte, Duan Moming. Dia berada di alam surga tingkat ke-7 dan sangat kuat. Keduanya adalah jenius terbaik di alam laut Fata Morgana. Meskipun terdapat perbedaan satu level dalam kultivasi, Suge Lian Cheng dapat melawan Duan Moming dengan runenya yang kuat. Duan Moming, apakah kamu gila? Suge Lian Cheng berteriak dengan dingin. Saya tidak gila. Kembalikan Ling, R padaku. Duan Moming sangat marah karena pembuluh darah di wajahnya menonjol. Lelucon yang luar biasa. Ling Er menyukaiku. Apakah menurutmu Ling Er akan menyukaimu jika kamu mengalahkanku? Selain itu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Jangan lupa bahwa saya adalah guru prasasti kelas 5. Wajah Suge Lian Cheng penuh dengan penghinaan. Diam, Duan Moming meraung saat serangannya semakin ganas. Berhentilah berkelahi. Duan Ibu, aku tidak pernah menyukaimu. Aku hanya memperlakukanmu sebagai kakak laki-laki. Saya suka saudara Suge. Saat mereka berdua bertarung, sebuah suara yang jelas terdengar. Ling Er, tubuh Duan Moming gemetar saat dia melihat sebuah bangunan indah di bawah dengan mata berkaca-kaca. Dia menangis dan berkata, Ling Er, aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Tidak bisakah kamu melihatnya? Tidak bisakah kamu merasakannya? Mo Ling Er, ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Suara itu terlalu familiar. Saudara Feng, di sana, itu benar-benar Mo Ling Er, Liu Qing yang menunjuk ke sebuah gedung tinggi yang megah. 525. Itu benar-benar Mo Ling Er. Miao Qing Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sekilas dia mengenalinya. Tidak heran aku tidak melihat Mo Ling Er di sembilan negara atau wilayah surga. Jadi dia meninggalkan kerajaan Inferno dan datang ke alam laut Fata Morgana. Ling Xiao Xiao memandang Mo Ling Er dengan heran. Feng Wuchen juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Mo Ling Er di alam laut Fata Morgana. Aku tidak menyangka orang yang tidak berperasaan seperti itu bisa menjadi begitu populer di dunia meraksi. Liu Qing yang tampak seolah-olah langit tidak adil ketika dia berkata tanpa daya, saat itu, keluarga Huang Fu cukup baik untuk membela keluarga Mo, tetapi siapa yang tahu bahwa ketika keluarga Huang Fu berada dalam masalah, dia pergi tanpa sepatah katapun. Dia tidak peduli dengan nasib keluarga Huang Fu. Mo Ling Er populer karena dia cantik. Meskipun bakatnya tidak kuat, dia jauh lebih cantik daripada banyak simpanan muda. Yang terpenting, Mo Ling Er memiliki lidah yang fasih. Dia licik dan cantik. Setelah keluarga Mo dan keluarga Huang Fu dihancurkan, Mo Ling Er meninggalkan kekaisaran dan berkeliaran sendirian. Terlihat jelas betapa marah dan putus asanya dia saat itu. Ketika dia datang ke wilayah barat wilayah tak terbatas, dia dengan cepat mengenal beberapa tuan muda karena kecantikannya. Untuk naik ke status yang lebih tinggi dan membalas dendam pada Feng Wu Chen suatu hari nanti dan mengambil kembali semua yang telah hilang, Mo Ling Er mulai berinteraksi dengan para jenius yang berbeda. Pada saat yang sama, dia mengetahui tentang situasi berbagai faksi di wilayah tak terbatas. Mo Ling Er pernah ke wilayah barat, alam astral, alam tak terbatas, dan alam laut meraj. Hampir semua tuan muda dan murid jenius dari berbagai faksi mengenalinya. Tujuan Mo Ling Er berinteraksi dengan para jenius ini adalah untuk menggunakan sumber daya budidaya yang kaya di belakang mereka. Saat Mo Ling Er berkultivasi dengan sekuat tenaga, dia terus-menerus memanjat. Dengan standar arogan Mo Ling Er, dia tidak terlalu memikirkan para jenius ini. Dia hanya berteman dan melakukan hal-hal asal-asalan. Tidak peduli bagaimana para jenius ini melanjutkan masalah ini, Mo Ling Er tetap acuh tak acuh. Tujuan utamanya masih pada sumber daya budidaya. Seiring berjalannya waktu, budidaya Mo Ling Er meningkat pesat. Keterampilan seni bela diri dan seni bela dirinya juga menjadi semakin kuat. Para jenius yang dia hubungi juga menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, dia berhasil berteman dengan tuan muda keluarga Su Ge, Su Ge Lian Cheng. Target awal Mo Ling Er adalah tuan muda pavilion artefak abadi. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan tuan muda keluarga Zhang, Zhang Jun Lan. Pada akhirnya, dia memilih Su Ge Lian Cheng. Meskipun Duan Mo Ling memiliki latar belakang yang kuat, status klan Seng yang tidak setinggi keluarga Su Ge. Oleh karena itu, Mo Ling Er hanya melihat Duan Mo Ling sebagai teman. Setidaknya, memiliki satu teman lagi akan membuatnya lebih kuat. Semakin banyak orang yang dikenalnya, semakin banyak pula dukungan yang dimilikinya. Di dunia meraji, keluarga Su Ge adalah penguasanya. Status Mo Ling Er sudah jelas. Dia bisa mengambil keputusan, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Para jenius dari berbagai vaksi di alam laut Fata Morgana mengikuti jejak Su Ge Lian Cheng dan Duan Mo. Siapapun yang melihat mereka harus dengan hormat memanggil mereka sebagai tuan muda. Mo Ling Er tahu apa yang diinginkannya. Meskipun dia sia-sia, dia tetaplah Mo Ling Er yang asli. Harus dikatakan bahwa Mo Ling Er sangat mampu untuk mencapai ketinggiannya saat ini. Orang biasa pasti tidak bisa melakukannya. Bahkan Feng Wuchen pun harus mengagumi kemampuan Mo Ling Er. Meskipun dia tidak setuju dengan tindakan Mo Ling Er. Su Ge Lian Cheng telah membawa Mo Ling Er untuk ikut bersenang-senang ketika alam laut meraj mengadakan konferensi alkimia. Tanpa diduga, Duan Mo Ling kebetulan melihat mereka berdua mesra. Duan Mo Ling meledak di tempat, mengakibatkan pertempuran sengit di laut. Dia tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, tingkat kultifasinya telah meningkat pesat. Dia berada di puncak alam asal langit tingkat ke-9. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Kata-kata Duan Mo Ling mengingatkan Feng Wuchen akan pengalamannya bertahun-tahun yang lalu. Mereka yang tidak memahaminya cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Miao Qingqing menggelengkan kepalanya dan menatap Feng Wuchen. Dia berkata, Saudara Feng, ayo pergi sebelum kita mendapat masalah. Apa yang terburu-buru? Bukankah menyenangkan menyaksikan dua orang jenius bertarung? Liu Qingyang berkata dengan mulut berkedut. Perhatikan dirimu sendiri, Saudara Feng, ayo pergi. Miao Qingqing memelototi Liu Qingyang. Ayo pergi. Tidak ada yang bisa dilihat, kata Feng Wuchen ringan. Dia menarik tangan Ling Xiao Xiao dan berjalan menuruni jembatan batu. Liu Qingyang tidak punya pilihan selain mengikuti. Kakak Duan, kata Mo Lingyer, mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Kamu baik padaku, dan kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Aku tahu. Aku bisa merasakannya. Tapi kalau kamu menyukai seseorang, kamu tidak bisa memaksanya. Aku selalu memperlakukanmu seperti kakak. Saudaraku, wajah Duan Mo Ling dipenuhi kekecewaan dan rasa sakit. Mengepalkan tangannya, Duan Mo Ling berkata dengan enggan, hanya saudara laki-laki. Mengapa, bagaimana saya bisa kalah dengan Suge Lian Cheng? Hanya karena dia seorang master prasasti. Duan Mo Ling, apakah kamu mendengarnya? Lingyer menyukaiku. Suge Lian Cheng berteriak dengan marah. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Duan Mo Ling perlahan menutup matanya dan terbang menjauh. Saudara Duan, Mo Lingyer berteriak cemas. Dia tahu dia telah menyakiti hati Duan Mo Ling, tapi dia tidak punya pilihan lain. Duan Mo Ling tidak bisa memberikan apa yang diinginkannya. Huff. Duan Mo Ling, kamu ingin mencuri Lingyer dariku. Anda jauh dari itu. Suge Lian Cheng diam-diam merasa senang. Bakat Duan Mo Ling tidak kalah dengan bakat Suge Lian Cheng, namun perbedaannya adalah Suge Lian Cheng adalah seorang master prasasti. Kecepatan Duan Mo Ling sangat mengejutkan. Dalam sekejap mata, dia terbang melewati jembatan batu dan menghilang ke laut. Melihat ke arah menghilangnya Duan Mo Ling, Mo Lingyer tanpa sengaja melihat sesosok tubuh berjalan menuruni jembatan batu. Dia merasa itu familiar. Setelah menatap kosong sejenak, Mo Lingyer berpikir, apakah itu dia? Mo Lingyer tidak melihatnya dengan jelas. Dia hanya melihat punggung sosok itu, dan dengan cepat menghilang kekerumunan. Yang dilihat Mo Lingyer adalah punggung Feng Wuchen. Dia merasa itu familiar, tapi dia tidak yakin. Seharusnya bukan dia. Panglima kerajaan kecil tidak akan datang ke wilayah janji. Mo Lingyer menggelengkan kepalanya. Mo Lingyer memandang rendah Feng Wuchen dari lubuk hatinya. Hal yang sama terjadi di masa lalu dan sekarang. Feng Wuchen, tunggu saja. Saya akan segera memberitahu Anda apa artinya tidak mungkin tercapai. Saya akan memberitahu Anda bahwa Panglima kecil tidak ada artinya di hadapan saya. Mo Lingyer berpikir dengan kejam. Bahkan setelah sekian lama, kebencian Mo Ling terhadap Feng Wuchen belum memudar sama sekali. Ada juga Ling Xiao-Siao. Saya juga akan memberitahu Anda apa status sebenarnya. Semakin Mo Lingyer memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia sangat membenci Ling Xiao-Siao. Memikirkan kembali bagaimana Ling Xiao-Siao telah mempermalukannya, kemarahan Mo Ling berkobar. Lingyer, ada apa? Suge Lian Cheng sepertinya merasakan emosi Mo Lingyer dan bertanya dengan prihatin. Mo Lingyer sedikit terkejut. Dia berkedip dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada, aku hanya mengkhawatirkan kakak Duan. 526. Menara Laut Peri. Itu adalah menara paling terkenal di kota lautan surga. Itu besar dan didekorasi dengan mewah. Mereka yang memasuki menara itu adalah orang kaya atau bangsawan. Mereka semua adalah tokoh kuat dari berbagai kekuatan. Tanpa status tertentu, seseorang tidak dapat memasuki menara. Harga menara itu sangat tinggi. Orang-orang biasa tidak mampu membelinya. Mereka hanya bisa melihatnya dari pintu masuk. Dendi, ini adalah menara paling terkenal di kota lautan surga. Aku sudah memesan tempat duduk. Konferensi alkimia akan diadakan di laut. Han Kun dengan hormat memimpin Feng Wuchen dan yang lainnya ke dalam menara. Jangan ungkapkan identitasku. Beritahu mereka yang mengenalku untuk tidak melakukan hal yang sama. Kamu boleh menjalankan urusanmu. Beritahu aku saat kamu naik kapal, kata Feng Wuchen ringan. Di menara, kepala keluarga, tetua, dan tuan muda dari keluarga Jiang semuanya mengenali Feng Wuchen. Para tetua keluarga G juga mengenali Feng Wuchen. Selain itu, para tetua dari sekte Shen Wu, Nifeng Yun dari lelang dunia astral, Zhang Wu Feng dari keluarga Zhang, dan para tetua dari sekte Tian Dao di dunia astral semuanya mengenali Feng Wuchen. Han Kun menganggup dengan hormat, ya. Ada banyak tokoh kuat di menara itu. Banyak alkemis, pemurni senjata, pandai besi, dan ahli prasasti berkumpul di sana. Meskipun ini adalah konferensi alkimia, namun tetap menarik banyak tokoh berpengaruh. Saudara Feng, mengapa ada begitu banyak tokoh berpengaruh di konferensi alkimia? Terlebih lagi, ada banyak orang yang budidayanya bahkan lebih kuat dari kepala keluarga Zhang. Mungkinkah kekuatan mereka lebih kuat dari keluarga Zhang? Liu Qing yang bertanya dengan bingung. Patriar keluarga Zhang dan yang lainnya menyembunyikan kultifasi mereka. Apa yang Anda lihat hanyalah permukaannya, bisik Ling Xiao Xiao. Apakah kamu masih ingat Zhang Tian Xuan? Ketika dia membantu kami, dia menunjukkan bahwa budidayanya hanya di alam Tian Yuan. Faktanya, budidayanya sudah berada di alam surga tingkat ketiga. Adapun Patriar keluarga Zhang, dia berada di alam surga tingkat ketujuh. Adapun Patriar tua, dia berada di alam surga tingkat ke-sembilan. Feng Wu Chen berbisik. Hai. Mendengar ini, Liu Qing yang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Bukankah ini terlalu menakutkan? Liu Qing yang berkata dengan suara gemetar. Immortal Xi'in memiliki tujuh lantai. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi pula statusnya. Lantai ketujuh diperuntukkan bagi alkemis tingkat tinggi dan pembangkit tenaga listrik dengan status luar biasa. Hal yang sama juga terjadi di lantai enam dan lima. Feng Wu Chen dan yang lainnya hanya berada di lantai lima. Ni Feng Yun dan banyak alkemis kelas lima lainnya, serta para tetua keluarga Jiang, Sekte Dao Surgawi, dan Sekte Shen Wu semuanya berada di lantai lima. Mereka yang mengenali Feng Wu Chen mengangguk sedikit ke arah Feng Wu Chen ketika mereka melihat Feng Wu Chen datang ke lantai lima. Jelas sekali, Han Kun sudah memberi tahu mereka. Di sisi lain, Han Kun berada di lantai tujuh. Sebagai alkemis kelas enam terkuat, Han Kun memiliki peluang tertinggi untuk menjadi alkemis kelas tujuh. Oleh karena itu, statusnya cukup tinggi. Namun, alkemis kelas empat dan kelas lima lainnya di lantai lima, serta para ahli lainnya, merasa bingung. Kelompok Feng Wu Chen mampu mencapai lantai lima di usia yang begitu muda. Bocah ini terlihat asing. Siapa mereka? Apakah mereka juga alkemis? Saya tidak tahu. Mereka tidak memiliki fluktuasi kekuatan jiwa. Saya tidak tahu dari Sekte mana mereka berasal. Tidak peduli dari Sekte mana mereka berasal, jika mereka bukan alkemis, mereka hanya bisa berada di lantai empat ke bawah. Hanya alkemis yang memenuhi syarat untuk naik ke lantai lima. Mata para alkemis dan banyak ahli tertuju pada Feng Wu Chen dan yang lainnya. Pendapat mereka tidak sedikit. Tuan, haruskah kita memberi mereka pelajaran? Ngi Feng Yun bertanya melalui transmisi suara. Rupanya dia sudah mendengar perbincangan orang-orang itu. Wajah lamanya sangat jelek. Tidak perlu. Jangan khawatir tentang mereka. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, seolah dia tidak mendengar apapun. Sombong. Wajah Liu Qing yang penuh dengan penghinaan. Saudara Feng. Itu Molinger. Miao Qing Qing tiba-tiba berkata sambil melihat ke arah tangga. Feng Wu Chen melihat dan melihat Molinger dan Sugel Yan Cheng naik ke lantai enam bersama-sama. Banyak alkemis dan ahli di lantai lima merasa iri. Mereka yang bisa naik ke lantai enam semuanya adalah tokoh penting. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Molinger dan Sugel Yan Cheng bisa naik ke lantai enam, yang berarti mereka memenuhi syarat. Selain itu, keluarga Sugel adalah penguasa alam laut Fata Morgana. Wajar jika mereka naik ke lantai enam. Seperti yang diharapkan dari keluarga Sugel, tidak ada alkemis kelas enam di lantai enam. Saya khawatir hanya keluarga Sugel, sekte matahari suci, dan ahli dengan kultivasi tinggi yang memenuhi syarat untuk naik. Menurut alkemis Hankun, ada alkemis misterius dan kuat yang berpartisipasi kali ini. Saya tidak tahu siapa dia. Ya, Pak Tua juga mendengar bahwa ranah alkimia miliknya bahkan lebih tinggi daripada ranah Tian Sianshi. Itu benar, itu sebabnya banyak ahli di sini. Banyak pandai besi, ahli prasasti, dan pandai besi ada di sini. Mereka semua ingin melihat alkemis misterius dan kuat ini. Para alkemis dan ahli di lantai lima sedang berdiskusi. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa alkemis misterius dan kuat yang mereka bicarakan adalah Feng Wuchen, yang mereka anggap remeh. Cepat makan, jangan sia-siakan, kata Feng Wuchen dengan tenang tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Segala sesuatu tentang Mollinger tidak ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Mereka orang asing. Terlebih lagi, Feng Wuchen sekarang memiliki Ling Xiao-Siao. Itu sudah cukup. Cepatlah makan, kita akan segera berangkat, kata Liu Qingyang sambil tersenyum. Sebagai restoran paling terkenal di kota Tianhai, hanya orang dengan status tertentu yang bisa masuk. Apalagi biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, pengobatannya secara alami berada pada tingkat tertinggi. Hidangan di atas meja juga sangat unik. Orang biasa mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memakannya seumur hidup. Saat sosok orang-orang di lantai enam menghilang, para alkemis yang tidak puas dengan Feng Wuchen memandang Feng Wuchen dan yang lainnya lagi. Huh, kurang ajar. Kami belum makan. Kalian junior sungguh kasar. Seorang alkemis kelas empat memarahi. Nak, kamu bukan alkemis. Kamu tidak memenuhi syarat untuk naik ke lantai lima. Keluar, alkemis lain berteriak dengan marah. Hanya alkemis dan pakar bergengsi yang memenuhi syarat untuk naik ke lantai lima. Pertama, Anda bukan alkemis. Kedua, Anda adalah junior tanpa nama. Saya pikir Anda di sini untuk menipu makanan dan minuman kami. Seorang ahli berteriak dengan dingin seolah-olah dia merasa memalukan berada bersama Feng Wuchen dan yang lainnya. Mendengarkan kata-kata sinis orang-orang ini, Liu Qingyang sangat marah. Persetan dengan kakekmu. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Liu Qingyang tiba-tiba memarahi dengan marah. Dia mengambil sepiring makanan dan melemparkannya. Huh, seorang alkemis kelas 4 mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, piring makanan yang terbang di atasnya hancur menjadi bubuk. Tidak masuk akal. Anda tidak menghormati orang yang lebih tua. Sangat arogan. Seorang alkemis kelas 5 berteriak dengan marah. 527. Anak nakal, apakah tamu? Beraninya Anda mengatakan bahwa kami memanfaatkan senioritas kami? Beraninya kamu meremehkan kami para alkemis? Beraninya kamu menghina kami? Dasar bocah nakal, kamu benar-benar berani menyebut kami tua. Anda sedang mendekati kematian. Penghinaan Liu Qingyang langsung membuat marah banyak alkemis dan pakar di lantai 5. Wajah mereka ganas dan mematikan. Mereka tampak seperti ingin mencabik-cabik Liu Qingyang. Namun, ini adalah restoran laut abadi, jadi tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Apa? Jadi bagaimana jika aku menghinamu? Aku menghina kalian sekelompok bajingan tua yang merasa benar sendiri dan mencari masalah. Anda kesal? Bukan. Akulah yang kesal. Apa yang saya lakukan hingga menyinggung perasaan Anda? Aku makan kotoran saat keluar. Apakah ini menghina? Anda masih ingin bergerak? Ini adalah restoran laut abadi. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Liu Qingyang berteriak kepada orang banyak. Siapa yang berani bergerak? Ayo, cobalah. Liu Qingyang berteriak dengan marah. Dia mengangkat piringnya dan mengarahkannya ke kerumunan. Liu Qingyang tidak tahan lagi. Penghinaan Liu Qingyang mengejutkan para alkemis dan ahli. Feng Wuchen, Bei Dou Yan, dan Miao Qingqing semuanya memandang Liu Qingyang dengan kaget. Mereka tidak menyangka hinaan Liu Qingyang begitu tajam. Bangunan itu sunyi senyap. Semua orang memandang Liu Qingyang dengan kaget dan tidak percaya. Tidak ada yang mengira Liu Qingyang memiliki lidah yang tajam. Para alkemis dan ahli yang berada dalam jangkauan hinaan Liu Qingyang menatap Liu Qingyang dengan mata pembunuh. Terlihat betapa marahnya mereka dari wajah mereka yang muram dan galak. Kamu mendekati kematian. Seorang alkemis kelas 5 berkata dengan marah. Auranya melonjak. Liu Qingyang memelototi para alkemis dan berteriak dengan marah. Bergeraklah jika kamu berani. Aku tidak percaya kamu akan berani bergerak di restoran laut abadi. Ayo, datang dan bunuh aku. Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu sangat berkualitas? Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku. Siapapun yang memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku. Apakah kamu sangat kuat? Atau kamu bunuh aku jika kamu punya nyali? Apakah kamu berani? Jika tidak, tutup mulutmu. Tidak bisakah semua hidangan ini menutup mulutmu? Liu Qingyang menunjuk ke arah mereka dan memarahi mereka satu persatu. Dia sangat sombong. Omelan Liu Qingyang memang memuaskan, tapi juga menyinggung banyak orang. Namun, Liu Qingyang tidak takut. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan berani menjadi sombong. Kata yang bagus. Feng Wuchen tertawa sambil makan. Mereka hanya ingin dimarahi. Api biduk mengangkat bahu. Nak, kamu tidak akan bangga lama-lama. Kamu akan mati jika menyinggung seorang alkemis. Seorang alkemis kelas 4 berkata dengan marah. Dia tidak sabar untuk memakan Liu Qingyang hidup-hidup. Konferensi alkimia sudah selesai. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota laut surgawi hidup-hidup. Kata elit Sky Tier kelas 5 dengan kejam. Junior bodoh. Banyak orang menggelengkan kepala. Liu Qingyang berkata dengan nada meremehkan. Bergeraklah jika kamu punya nyali. Jika tidak, maka diamlah. Ni Feng Yun, Patriark Jiang, dan yang lainnya diam-diam tertawa. Dari semua orang, mereka harus memprovokasi Feng Wuchen dan yang lainnya. Mereka hanya mencari kematian. Dengan status Feng Wuchen, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya bahkan jika dia pindah ke restoran laut abadi. Bahkan alkemis kelas 8, Tian Xianzi, tidak akan berani melakukan apapun. Lantai 5 akhirnya tenang. Para alkemis dan elit berhenti berbicara, tetapi mata mereka yang tajam dan mematikan tertuju pada Liu Qingyang dan yang lainnya. Feng Wuchen dan yang lainnya hanya peduli tentang makan dan bahkan tidak melihat mereka. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Namun, mereka tidak punya pilihan. Ini adalah restoran laut abadi. Tidak semua orang jenius dengan status Transcendent seperti Zuge Lian Cheng dan Duan Mo. Di lantai 7 restoran laut abadi, banyak alkemis kuat dan elit kekuatan Transcendent berkumpul, dipimpin oleh Tian Xianzi. Penyelenggara konferensi alkimia adalah Tian Xianzi. Tian Xianzi mengenakan jubah putih. Rambut dan janggutnya semuanya putih. Wajahnya kurus, dan dia tampak seperti makhluk abadi. Tian Xianzi adalah seorang alkemis kelas 8, dan budidayanya telah mencapai alam surga tingkat ke-6. Belum lagi alam laut Fata Morgana, bahkan di seluruh wilayah Janji, ia memiliki status yang Transcendent. Dia sejajar dengan Zhang Wufeng. Elder Zhang, apakah Dendi, orang yang menyelamatkan Meridian Yanran, datang? Siapa dia? Tian Xianzi bertanya dengan suara rendah. Dia melirik ke arah alkemis lain yang sedang berbicara di meja lain. Dia di sini. Dia di restoran laut abadi. Zhang Wufeng sedikit mengangguk. Oh, benar-benar. Tian Xianzi tiba-tiba menjadi bersemangat. Kepala kuil ada di lantai 5 restoran laut abadi, tapi dia tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya, jadi aku mengatur agar dia berada di lantai 5, Han Kun menambahkan. Begitu, aku sangat ingin bertemu dengan Dendi yang jenius ini. Tian Xianzi mengangguk. Mata lamanya penuh dengan harapan dan kegembiraan. Han Kun tersenyum dan berkata, kamu akan melihatnya saat kamu naik perahu. Tian Xianzi mengelus janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, saat kita naik perahu, atur ruang surga untuk Dendi dan yang lainnya. Elder Zhang, apakah orang ini benar-benar berada di alam yang sama dengan Dendi? Seorang alkemis kelas 7 bertanya dengan tidak percaya. Formasi eliksir dengan pikiran, sangat mengesankan, kata Zhang Wu Feng ringan. Wajah lamanya penuh kebanggaan. Zhang Wu Feng tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi. Seiring berjalannya waktu, tibalah waktunya untuk naik perahu. Sebuah perahu megah telah diparkir di dermaga. Perahu yang besar sekali. Istana ini dibangun di atas perahu. Mata Liu Qingyang melebar. Melalui jendela lantai 5, dia melihat perahu besar yang diparkir di dermaga tepi pantai. Semua orang meninggalkan restoran laut abadis satu demi satu. Tian Xianzi dan yang lainnya turun lebih dulu, diikuti oleh orang-orang di lantai 6. Inilah perbedaan status. Molinger, Suge Lian Cheng, dan banyak alkemis serta ahli lainnya turun ke bawah. Mereka tidak memperhatikan Feng Wu Chen dan yang lainnya. Bisa dikatakan mereka lewat. Banyak alkemis dan ahli yang mengantri untuk naik perahu. Ada empat ruangan di kapal, surga, bumi, suan, dan huang. Diurutkan dari tinggi ke rendah, ruang surga secara alami diperuntukkan bagi para alkemis kuat dan ahli super dengan prestis setinggi. Tembakan besar di lantai 6 diatur untuk ditempatkan di ruang bumi. Orang-orang di lantai 5 dan 4 diatur untuk tinggal di ruang suan. Orang-orang lainnya diatur untuk tinggal di kamar huang. Hal ini juga mencerminkan perbedaan status. Feng Wu Chen memiliki piring ruang surga yang diberikan Han Kun padanya. Namun ketika Feng Wu Chen dan yang lainnya naik ke perahu, mereka bertemu dengan Moling Er. Kakak Suge, Moling Er hanya berbalik dan berteriak. Dia kebetulan melihat Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao menaiki perahu. Wajah cantik Moling Er tertegun pada awalnya. Dia sangat terkejut. Setelah beberapa saat, wajah cantik Moling tiba-tiba berubah sedingin es. Ling Er, ada apa? Suge Lian Cheng, yang memperhatikan wajah dingin Moling Er, mau tidak mau bertanya. Tatapannya juga mengikuti arahan Moling. Feng Wu Chen, yang baru saja naik perahu, mendongak dan menatap mata Moling Er. 528 Kakak Feng, Moling Er melihat kita. Miao King Ching mengerutkan kening saat sedikit rasa jijik muncul di matanya. Jadi bagaimana jika dia melihat kita? Cepat atau lambat kita akan bertemu. Liu Qingyang mengangkat bahu sambil melirik Moling Er dengan acuh tak acuh. Ayo pergi, kata Feng Wu Chen ringan sambil menatap Moling Er seolah dia orang asing sebelum dia terus berjalan ke depan. Feng Wu Chen tidak membunuh Moling Er karena persahabatan lama mereka. Kini setelah mereka menjadi orang asing, persahabatan lama mereka telah hilang. Ling Er, apakah mereka menindasmu? Suge Lian Cheng bertanya dengan dingin sambil menatap dingin ke arah Feng Wu Chen dan yang lainnya. Dia tampak seperti ingin membela Moling Er. Feng Wu Chen bahkan tidak memandang Moling Er seolah dia tidak terlihat. Dia memegang tangan Ling Xiao Xiao dan berjalan ke depan. Feng Wu Chen. Melihat Feng Wu Chen berani mengabaikannya dan bertindak begitu tinggi dan perkasa, Moling Er tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya dan memelototinya. Feng Wu Chen berhenti dan bertanya dengan acuh tak acuh, ada apa? Yo, bukankah ini nona Moling Er kita? Lama tak jumpa, Liu Qingyang berpura-pura terkejut, tapi kata-katanya sinis. Ling Er mengenal mereka, tapi tampaknya ada konflik di antara mereka. Suge Lian Cheng mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Feng Wu Chen. Gadis yang cantik sekali. Ketika Suge Lian Cheng melihat Ling Xiao Xiao, dia tidak bisa tidak tertarik dengan kecantikannya. Namun, dengan Ling Xiao Xiao di sampingnya, Suge Lian Cheng tidak berani terlalu lancang. Dia tidak berani menatap Ling Xiao Xiao. Para alkemis dan ahli yang menaiki kapal satu demi satu berhenti dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat pemandangan ini. Dan dikenal Moling Er, Ngifeng Yun dan Master Sekte Shen Wu terkejut. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tidak menyangka jenderal pertama kerajaan Inferno sepertimu akan datang ke wilayah janji, kata Moling Er dengan dingin. Penghinaan dalam kata-katanya terlihat jelas. Apa? Anda boleh datang? Tapi kami tidak bisa. Apakah dunia meraji adalah rumahmu? Liu Qingyang mencibir geli. Lebih baik kau diam. Kalau tidak, aku akan memotong lidahmu. Melirik Liu Qingyang dengan mata dinginnya, Moling Er mengancam. Kekuatannya di tahap asal langit tingkat ke-9 meledak. Moling Er melakukan ini untuk mengintimidasi Feng Wu Chen dan yang lainnya agar mereka dapat melihat kultifasinya saat ini. Oh, apakah begitu? Cobalah. Saya tidak yakin Anda berani pindah ke sini. Liu Qingyang mencibir tanpa rasa takut. Keduanya saling menentang dengan sama kerasnya, dan suasana langsung berubah menjadi dingin. Saudara Suge, apa yang terjadi? Saat ini, beberapa generasi muda tampil maju. Suge Lian Cheng sedikit mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak menyelah. Moling Er hampir meledak, tetapi Feng Wu Chen berkata, Jika tidak ada lagi yang ingin kau katakan, kami pergi dulu. Aku tidak peduli bagaimana kamu muncul, tapi izinkan aku memberitahumu, ini bukan tempat yang seharusnya. Kamu tidak punya hak untuk datang ke sini. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri jika kamu datang ke sini. Moling Er mencibir dengan nada menghina. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Tuan Muda Suge, mereka kasar dan menghina kami para alkemis di lantai lima restoran laut abadi. Seorang alkemis kelas empat dengan cepat berdiri dan berkata dengan marah. Itu benar, ini bocah nakal. Dia sangat arogan dan tidak menganggap kita serius sama sekali. Pakar lain berdiri dan berteriak dengan marah. Tuan Muda Suge, beri mereka pelajaran. Usir mereka dari kapal. Alkemis lain berteriak dengan marah. Itu benar, usir mereka dari kapal, yang lain menjawab, dengan cibiran di wajah mereka. Di tengah kerumunan, wajah Nifeng Yun dan yang lainnya sangat suram. Jika Feng Wu Chen tidak mengizinkan mereka mengungkapkan identitasnya, Nifeng Yun dan yang lainnya pasti sudah mengambil tindakan. Feng Wu Chen, jangan terlalu percaya diri. Kamu hanyalah seorang komandan kecil. Di mataku, kamu bukan apa-apa. Jangan berpenampilan tinggi dan perkasa di depanku. Posisiku saat ini adalah aketinggian yang tidak akan pernah bisa Anda capai seumur hidup Anda. Aku bisa membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian hanya dengan satu kata. Mollinger berteriak dengan dingin. Sikap Feng Wu Chen yang acu-ta'acu membuat Mollinger sangat marah. Dia tidak tahu kenapa, tapi Feng Wu Chen selalu bisa membuatnya kesal hanya dengan beberapa kata. Feng Wu Chen memandang Mollinger yang gelisah dengan acu-ta'acu dan berkata, Saya pikir kamu akan berubah dalam beberapa tahun ini, tapi sayangnya, kamu tidak berubah sama sekali. Kamu benar, posisi kamu saat ini memang sangat tinggi, dan itu di luar jangkauan orang lain. Tapi apa hubungannya dengan saya? Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Setelah mengatakan ini, Feng Wu Chen langsung memegang tangan Ling Xiao-Xiao dan berjalan ke depan. Aku paling benci sampah yang merasa benar sendiri sepertimu. Mollinger berteriak dengan sangat jijik. Feng Wu Chen tidak peduli sama sekali. Dia tidak mau repot dengan Mollinger. Tapi kata-kata jahat Mollinger membuat Ling Xiao-Xiao marah. Dia tidak sabar untuk membunuh Mollinger. Tapi ini adalah konferensi alkimia, jadi Ling Xiao-Xiao hanya bisa bertahan. Orang yang merasa benar sendiri adalah kamu. Liu Qing yang melewatinya dan menjatuhkan kalimat ini. Mollinger, kamu akan menyesali ini. Miao Qingqing menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Wajah cantik Mollinger sangat dingin. Kemarahannya melonjak ke langit. Kerumunan itu bubar dan pergi mencari kamar masing-masing. Mollinger, apakah kamu ingin aku membunuh mereka? Suge Lian Cheng bertanya. Melihat Mollinger begitu marah, bagaimana mungkin Suge Lian Cheng hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun? Tidak untuk saat ini. Hari ini adalah konferensi alkimia yang diadakan oleh senior Tian Shianshi. Tidak pantas mengambil tindakan agar tidak menyinggung senior Tian Shianshi. Tapi tidak apa-apa untuk mempermalukan mereka. Mollinger berkata dengan dingin. Suge Lian Cheng menganggup dan memandang beberapa pria di belakangnya. Dia mengangkat dagunya ke arah Feng Wu Chen yang hendak pergi. Beberapa pria itu sepenuhnya memahami maksud Suge Lian Cheng dan segera mengikutinya. Linger, kamu kenal mereka? Suge Lian Cheng bertanya dengan hati-hati. Dia tahu Mollinger sedang marah, jadi dia tidak berani terlalu memaksa. Feng Wu Chen adalah musuh yang membunuh ayahku. Klan Moku dihancurkan olehnya. Mollinger berkata dengan dingin. Memikirkan kembali apa yang terjadi saat itu? Bagi Mollinger, rasanya seperti baru terjadi kemarin. Apa, musuh yang membunuh ayahmu? Wajah Suge Lian Cheng tiba-tiba berubah dan berkata, Pantas saja Linger sangat marah. Linger, jangan khawatir. Saat konferensi alkimia selesai, aku akan membantumu membunuh mereka. Jangan khawatir. Sejak mereka datang ke domen janji, bukankah terlalu mudah untuk membunuh mereka? Saya ingin mereka mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Penghinaan yang mereka berikan padaku, aku ingin mengembalikannya sepuluh kali lipat. Kata Mollinger dengan kejam. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kekejaman yang tidak sesuai dengan kecantikannya. 529 Di kapal mewah itu, para alkemis dan ahli memasuki kamar mereka untuk beristirahat. Kapal itu tingginya empat lantai, dan ruang surga berada di lantai paling atas. Semua orang iri pada para ahli yang bisa memasuki ruang surga. Ruang surga mewakili status mereka, dan mereka menerima perlakuan tertinggi. Di sekitar kapal, puluhan pakar Sky Realm berjaga, mencegah siapapun mendekat. Penduduk Sky City hanya bisa menyaksikan dari jauh. Kamu di kamar mana? Seorang pelayan bertanya sambil tersenyum. Ruang surga. Feng Wuchen menyerahkan plat nomornya. Tuan, tolong undang saya. Mendengar ruang surga, mata pelayan itu berbinar, dan sikapnya menjadi sangat hormat. Ruang surga. Pelayan itu hendak mengambil plat nomor itu, tapi dirampas oleh orang lain. Menurutku plat nomor kamar surga ini palsu. Seorang pemuda mencibir, dan ada beberapa pemuda lainnya di belakangnya. Saudara Feng, mereka adalah anak buah Sugil Yan Cheng, dan mereka di sini untuk menimbulkan masalah. Liu Qingyang berkata dengan lembut, dan wajahnya menjadi dingin. Feng Wuchen mengangguk sedikit, dan dia menyadari bahwa orang-orang ini adalah anak buah Sugil Yan Cheng, tetapi dia tidak tahu dari kekuatan mana mereka berasal. Kamu ingin tinggal di kamar surga? Pria jangkung dan kurus lainnya berkata dengan nada meremehkan. Pelayan itu menatap plat nomor kamar surga di tangan pria itu tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Di lantai empat kapal, Hankun memperhatikan dengan dingin. Ini kalian lagi. Ruang surga. Huff. Saya belum pernah mendengar ada orang di lantai lima imortal scene yang bisa tinggal di kamar surga. Ini pasti palsu. Kalian anak nakal terlalu sombong. Seorang alkemis kelas empat mencibir. Bocah. Kamu berani menggunakan plat nomor palsu. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Kesombongan Anda seharusnya ada batasnya, bukan? Hanya orang-orang besar di lantai tujuh imortal scene yang bisa tinggal di ruang surga. Kamu benar-benar mengira kamu orang besar? Haha. Hanya beberapa bocah nakal dan mereka jagoan. Banyak orang datang untuk menonton, dan di antara mereka adalah alkemis dari lantai lima imortal scene. Ketika mereka mengetahui bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya tinggal di ruang surga, mereka mengambil kesempatan itu untuk mengejek dan mempermalukan Feng Wuchen. Pada akhirnya, semua orang tertawa. Liu Qing yang mencibir, cek cek, kenapa? Apakah kamu iri? Atau apakah itu cemburu? Ayo, Huang Mansion, Suan Mansion, hidup kalian tidak sebaik itu. Pantas saja kalian iri dengan kami yang tinggal di Tian Mansion. Kalian benar-benar tidak tega melihat orang lain hidup dengan baik. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian sampai di sini. Hanya karena mulutmu bau. Bocah busuk. Beraninya kamu menghina kami. Seorang tuan muda berteriak dengan marah. Sombong sampai ekstrim. Pria lain berteriak dengan marah. Terus, apa yang kamu inginkan? Apakah anda punya nyali untuk melakukannya? Menurutku kamu bahkan tidak punya nyali. Kesombongan apa? Penghinaan apa? Saya sudah banyak mendengar kata-kata ini. Liu Qing yang berkata dengan dingin. Kata-kata tajam Liu Qing yang segera merangsang saraf otak mereka, menyebabkan kemarahan mereka melambung ke langit. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa begitu sombong. Bocah busuk, menggunakan token palsu untuk menipu orang. Kamu menghina senior Tian Xianzi, menghina setiap alkemis di sini. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat enyahlah, atau lompat ke dalam laut, kata pria itu dengan dingin sambil melemparkan token di tangannya ke tanah. Melihat ini, ekspresi pelayan itu akhirnya berubah. Cuaca menjadi sedingin es. Cepat enyahlah. Kerumunan itu berteriak. Para alkemis dan ahli yang memiliki konflik dengan Feng Wu Chen dan yang lainnya semuanya memiliki senyum gembira di wajah mereka. Token itu asli? Tiba-tiba pelayan itu berkata ketika kerumunan itu mengejek mereka dengan bangga. Begitu pelayan wanita mengatakan itu, ekspresi penonton berubah drastis. Senyuman mengejek dan menyombongkan diri langsung membeku. Token surga itu. Nyata, pria yang melemparkan token itu ke tanah memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia menyadari bahwa dia dalam masalah. Apakah kamu yakin itu nyata? Patua ada di lantai 5 Immortal Sea Inn bersama mereka. Mereka tidak mungkin memenuhi syarat untuk tetap berada di token surga. Seorang alkemis kelas 5 bertanya. Saya tidak percaya mereka bisa tetap berada di token surga. Pertama, mereka bukan alkemis. Dan kedua, mereka bukan ahli dari vaksi kuat. Hak apa yang mereka miliki untuk tetap berada di token surga? Jika Anda ingin berbicara tentang tinggal di token surga, itu harusnya kami, bukan bocah nakal itu. Alkemis kelas 5 lainnya berkata dengan dingin, memperlihatkan penampilan seorang master alkemis. Itu benar. Beberapa dari mereka tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di token surga. Kerumunan itu bergema. Karena token surga ada di tangan mereka, maka mereka memenuhi syarat untuk tetap berada di token surga, kata pelayan wanita itu, tidak merendahkan atau sombong. Dia hanya mengenali tandanya dan bukan orangnya. Selain itu, mereka yang memiliki token surga jelas merupakan tokoh penting. Token itu tidak mungkin palsu. Pelayan wanita itu sangat jelas tentang hal ini. Selain itu, hanya petinggi yang menyelenggarakan konferensi alkimia yang memiliki token surga. Orang awam tidak akan bisa mendapatkannya. Begitu dia selesai berbicara, pelayan itu ingin berjongkok untuk mengambil token itu, tetapi dia dihentikan oleh Feng Wuchen. Siapapun yang melemparkannya dapat mengambilnya, kata Feng Wuchen ringan. Mendengar itu, pelayan itu melirik Feng Wuchen, lalu mengangguk. Anda, pria yang melempar token itu memasang ekspresi muram. Dia mengertakkan gigi, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia sangat sedih hingga seluruh tubuhnya gemetar. Awalnya, dia ingin mempermalukan Feng Wuchen dan yang lainnya, tetapi dia tidak berharap untuk mempermalukan dirinya sendiri. Jika kamu tidak mengambilnya, jika Tian Xianzi melihatnya atau jika seseorang memberitahu Tian Xianzi bahwa kamu melemparkan token surga dengan sembarangan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Aku khawatir bahkan Zuge Lian Cheng pun akan menang. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen berkata sambil bercanda. Mendengar itu, ekspresi pria itu berubah drastis. Dia dengan cepat membungku untuk mengambil token surga. Tidak ada seorang pun di sini yang berani menyinggung Tian Xianzi. Kalau tidak, konsekuensinya adalah kematian. Tuan, tolong. Pelayan itu mengambil token surga dan dengan hormat memimpin Feng Wuchen dan yang lainnya ke lantai empat. Saat itu, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Mereka hanya bisa menatap Feng Wuchen dan yang lainnya dengan marah. Ketika mereka naik ke atas, mereka melihat Feng Wuchen dan anak-anak muda lainnya naik ke atas. Semua orang sangat penasaran. Ketika mereka melihat Feng Wuchen dan yang lainnya naik ke lantai empat, rasa penasaran mereka berubah menjadi keterkejutan. Saudara Suge, mereka tinggal di token surga. Beberapa tuan muda kembali untuk melapor. Apa? Tanda surga? Bagaimana mungkin? Suge Lian Cheng berdiri dengan kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Seorang panglima besar sebuah kerajaan kecil tidak akan pernah bisa tinggal di token surga. Dia tidak memenuhi syarat. Kami hanya tinggal di token bumi. Mo Lingar mengerutkan kening dan berkata. Dia juga sangat terkejut. Sebagai tuan muda keluarga Suge, Suge Lian Cheng hanya bisa tinggal di dalam tanda bumi. Hanya ayahnya yang memenuhi syarat untuk tinggal di token surga. Bisa dibayangkan betapa tingginya status seseorang untuk tetap berada di token surga. Jika Suge Lian Cheng tidak memenuhi syarat, bagaimana Feng Wuchen dan yang lainnya bisa memenuhi syarat? Itu benar. Mereka memegang token surga di tangan mereka. Seorang pria berkata dengan sungguh-sungguh. Suge Lian Cheng mengerutkan kening dan berkata, token surga adalah tempat tinggal orang-orang penting. Bagaimana Feng Wuchen dan anak muda lainnya bisa tinggal di dalamnya? Li Zifei, pergilah ke heaven token nomor 6 dan beritahu ayahku. Minta ayah saya untuk bertanya kepada senior Tian Xinzi apakah dia melakukan kesalahan. 530. Feng Wuchen tinggal di Sky Room 3. Ruangan itu luasnya lebih dari 100 meter persegi dan didekorasi dengan mewah. Cukup bagi mereka berlima untuk beristirahat. Hallmaster, haruskah saya mengingatkan Suge Lian Cheng? Han Kun bertanya dengan hormat. Kenapa harus saya? Apakah kamu kenal dia? Feng Wuchen bertanya sambil menatap Han Kun. Melihat dinginnya mata Feng Wuchen, jantung Han Kun berdetak kencang. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenalnya. Saya hanya khawatir dia akan membawa masalah bagi Anda. Han Kun memiliki prestise dan ketenaran yang tinggi di wilayah Janji, jadi dia secara alami mengenal keluarga Suge dari alam Laut Meraj. Bahkan jika Han Kun mengenal Suge Lian Cheng, dia tidak berani mengatakan bahwa dia mengenalnya. Senior Han Kun, besiaplah untuk konferensi alkimia. Jangan khawatir tentang hal lain. Lagi pula, mereka tidak akan berani melakukan apapun di sini, kata Liu Qing yang tanpa khawatir. Han Kun menganggup dan berkata dengan hormat, Hallmaster, ini akan dimulai satu jam lagi. Saya tidak akan mengganggu istirahat Anda. Dendam apa yang dimiliki Mol Linger padamu. Han Kun keluar dari pintu dan pergi dengan keraguan. Saat Han Kun pergi, sebuah suara terdengar dari pintu lagi. Dendi. Penatua Zhang. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Liu Qing yang segera pergi untuk membuka pintu. Zhang Wu Feng dan ketiga tetua berjalan perlahan. Ketiga tetua semuanya adalah alkemis dengan alam yang sangat tinggi. Salam, tetua agung dan tiga senior. Liu Qing yang dan yang lainnya membungku hormat. Tetua agung dan tiga senior. Feng Wu Chen menyambut mereka dengan sopan. Patua tidak bisa menerima kesopanan Dendi. Zhang Wu Feng tersenyum. Ketiga tetua itu terkejut. Siapakah Zhang Wu Feng? Dia adalah tetua agung keluarga Zhang, seorang jagoan besar yang bisa membuat seluruh wilayah janji gemetar hanya dengan menghentakkan kakinya. Namun, bahkan orang sebesar itu pun harus bersikap sopan di depan Feng Wu Chen. Meskipun mereka tahu dari Zhang Wu Feng bahwa Feng Wu Chen adalah Dendi, dengan status Zhang Wu Feng, dia tidak perlu bersikap sopan, bukan? Jika Tiansianshi dan yang lainnya mengetahui bahwa Feng Wu Chen dapat membuat artefak dengan satu pemikiran, dan itu adalah artefak abadi bermutu tinggi, mereka tidak akan berpikir demikian. Kekuatan Feng Wu Chen bahkan lebih menakutkan dari yang dibayangkan Tiansianshi dan yang lainnya. Status Master Pavilion Artefak Abadi jauh di atas status Zhang Wu Feng. Selain itu, Master Pavilion Artefak Abadi telah mengakui Feng Wu Chen sebagai tuannya. Dengan status transcendent seperti itu, bagaimana mungkin Zhang Wu Feng tidak bersikap sopan? Zhang Wu Feng tidak hanya bersikap sopan, dia bahkan juga bersikap hormat. Patua Tiansianshi Tiansianshi dengan sopan menangkupkan tinjunya dan memperkenalkan dirinya. Chu Wuyu dari wilayah barat. Xia Yun Xuan dari alam abadi. Dua tetua lainnya juga menangkupkan tinju mereka dengan sopan. Bahkan Zhang Wu Feng pun bersikap sangat sopan, sehingga mereka tidak berani bersikap sopan. Di antara tiga tetua, Tiansianshi adalah alkemis kelas 8 sementara dua lainnya adalah alkemis kelas 7. Mereka bertiga adalah penyelenggara konferensi alkimia ini. Ketiganya adalah perwakilan dari bidang alkimia domain tanpa batas. Status mereka luar biasa, dan prestise mereka sangat tinggi. Mereka bertiga tahu bahwa Hankun telah mengundang seorang alkemis yang sangat kuat kali ini, jadi mereka secara khusus datang berkunjung. Feng Wu Chen memandang Tiansianshi dengan heran. Dia tidak menyangka Tiansianshi akan mengambil inisiatif untuk datang. Dendi, ketiganya adalah teman patua. Mereka mengetahui bahwa Dendi datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia, jadi mereka khusus datang untuk menemui Dendi, kata Zhang Wu Feng sedikit. Feng Wu Chen menganggup dan bertanya, Tetua pertama, bukankah Lil Sang ikut bersamamu? Zhang Wu Feng berkata dengan hormat, Tuan muda sedang mengasingkan diri. Dia akan segera menjadi alkemis kelas 6. Ruang surga juga diatur oleh senior Tiansianshi, kan? Feng Wu Chen menganggup lagi dan memandang Tiansianshi dan dua lainnya. Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum dan memberi isyarat agar mereka duduk. Karena Dendi ada di sini, tentu saja kita tidak bisa mengabaikannya, kata Tiansianshi sambil tersenyum tipis. Meskipun dia adalah seorang alkemis kelas 8, dia tidak berani meremehkan Feng Wu Chen. Terima kasih, Feng Wu Chen berterima kasih padanya. Tiansianshi dan yang lainnya secara alami mengetahui alam Dendi. Dia ratusan atau ribuan kali lebih kuat dari alkemis kelas 7 dan kelas 8. Bolehkah saya tahu ada apa, senior? Feng Wu Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Dia sangat sopan dan tidak bersikap sok seperti Dendi. Ketiga tetua ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Tidak ada yang tahu apa yang mereka khawatirkan. Melihat ini, Feng Wu Chen berkata, Senior, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Kami sudah lama mendengar nama Dendi. Tiba-tiba kami berkunjung karena ingin melihat kemampuan Dendi dalam membuat pil dengan sebuah pikiran. Kami berharap Dendi bisa mewujudkan keinginan kami. Tiansianshi menangkupkan tinjunya dan memohon. Kami berharap Dendi bisa mewujudkan keinginan kami. Xia Yunzuan dan Chu Uyu menangkupkan tangan mereka dan memohon pada saat yang bersamaan. Setelah Tiansianshi dan dua orang lainnya mengetahui bahwa Feng Wu Chen memiliki kemampuan membentuk pil dengan pikiran, mereka sangat mempercayainya dan tidak sabar untuk melihatnya. Melihat konferensi alkimia akan segera dimulai, mereka datang berkunjung. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Tiansianshi dan dua orang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan penuh harap, sangat ingin mendengar jawaban Feng Wu Chen. Dendi dan Patua tidak punya pilihan. Mereka mengetahui bahwa Dendi menyelamatkan Meridian Yanran dan Dendi memiliki kemampuan membentuk pil dengan pikiran. Mereka berteriak-teriak. Zhang Wu Feng tersenyum tak berdaya. Tidak ada salahnya membiarkanmu melihatnya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, lebih dari sepuluh tanaman obat muncul di telapak tangannya begitu saja. Lalu, dia mengaktifkan api hijau. Pada saat ini, Tiansianshi dan dua lainnya menahan napas sambil menatap telapak tangan Feng Wu Chen tanpa berkedip. Kekuatan jiwa yang mendominasi dan tirani diaktifkan dan diintegrasikan ke dalamnya. Pemandangan ajaib muncul. Adegan ajaib itu segera membuat Tiansianshi dan dua lainnya melebarkan mata dan membuka mulut karena terkejut. Mereka melihat telapak tangan Feng Wu Chen berputar perlahan. Lebih dari sepuluh tanaman obat tampak menari dengan anggun. Mereka berganti kulit dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan mengembun menjadi cairan obat berwarna putih susu. Cairan obat itu dipenuhi dengan aroma aneh dan terus-menerus mengembun di telapak tangan Feng Wu Chen. Dalam sekejap, sebuah pil muncul di telapak tangan Feng Wu Chen. Pil dengan pikiran, ajaib dan kuat. Pil dengan pikiran, Pil dengan pikiran, Tiansianshi dan dua lainnya terkejut untuk waktu yang lama. Kemudian, mereka berseru pada saat yang sama. Mereka terkejut melebihi kata-kata. Menyaksikan pil pembentuk pil milik Kaisar Alkimia dengan kemampuan ilahi pikiran, ketiga orang itu akhirnya tahu apa itu alkemis sejati. Feng Wu Chen sama sekali tidak membutuhkan kuali untuk mengolah pil. Dia bisa memurnikan pil sesuka hati. Dalam sekejap, dia bisa memurnikan pil dengan membalikkan telapak tangannya. Alam yang begitu kuat jauh dari apa yang bisa dilakukan Tiansianshi dan dua lainnya. Ketiga lelaki tua itu mau tidak mau memiliki keinginan untuk berlutut dan beribadah. Mereka belum pernah melihat keterampilan Alkimia yang begitu ajaib dan kuat dalam hidup mereka. Dendy layak dipanggil. Tiansianshi begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Senior Tiansianshi, kamu melebih-lebihkan, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Tiansianshi segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Banyak alkemis di domain janji telah berkumpul di konferensi Alkimia ini. Kami sangat berharap Dendy dapat memberi kami beberapa petunjuk dalam bidang Alkimia dan memperkuat lingkaran Alkimia di domain janji. Kami sangat berharap Dendy bisa mengajari kami. Perkuat lingkaran Alkimia di domain janji. Kedua lelaki tua itu juga membungkuk dan memohon. Mengajar. Feng Wu Chen tercengang. Kemudian, dia berkata dengan canggung, itu tidak terlalu bagus. Jika aku mengajarimu pada usia ini, bukankah aku akan menjadi lelucon? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.